Kekor Lantas Polri Irjen Polfirman Santiabudi menutup acara pelatihan peningkatan dan keterampilan mengemudi dalam rangka pengamanan dan pengawalan Capres-Cawapres pada Pemilu Damai 2024 di Gedung Bahara Daksa, Pusdek Lantas Serpong, Jumat 15 September 2023. Pelatihan dan pengawalan ini merupakan langkah awal korps lalu lintas sebelum adanya latihan gabungan dengan fungsi kepolisian lainnya. Dalam amalatnya, Irjen Polfirman Santiabudi berpesan kepada seluruh peserta pelatihan agar senantiasa memastikan kondisi fisik dan mental dalam keadaan yang prima. Dari materi pembelajaran dan latihan yang telah diberikan tersebut di atas, saya yakin dan percaya semua peserta telah mengerti dan memahami sehingga betul-betul dapat diimplementasikan pada saat yang nanti digunakan dalam pelaksanaan di wilayah masing-masing. Undangan para peserta dan instruktur pelatihan yang saya hormati, pelatihan yang telah dilaksanakan ini merupakan langkah awal khususnya bagi fungsi lalu lintas sebelum nantinya akan dilaksanakan latihan gabungan dengan fungsi kepolisian lainnya secara utuh. Untuk itu, diharapkan hasil dari pelatihan ini akan mempermudah pada saat nantinya mengikuti pelatihan gabungan selanjutnya. Karena semua materi sudah dilatihkan dan diajarkan serta dipraktekkan secara langsung oleh para peserta sekalian. Sebelum menutup kegiatan ini, saya selaku Kakor Lantas Polri ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jaga dan terus siapkan fisik dan mental, serta tidak lupa selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua yang kita rencanakan dapat berdengar dengan baik dan mendapatkan ridho darinya. Yang kedua, tanamkan betul kebanggaan dan kehormatan terhadap tugas yang akan dilaksanakan menjadi pengawal kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 bagi Capres-Cawapres pada pemilu 2024 nanti. Yang ketiga, persiapan dan cek kembali perlengkapan baik perorangan, keset dan mumpun kesatuan sebelum melaksanakan pengawalan yang akan dilakukan sehingga semuanya dapat dipergunakan pada saatnya. Khusus peserta dari DIT Lantas Pol dan Jejaran, sekembalinya dari pelatihan ini segera mempersiapkan diri dan latihkan kembali materi atau ilmu yang telah didapatkan dengan tidak mengurangi atau menambah materi yang telah diberikan sehingga adanya kesamaan pola baik pola tindak dari tingkat pusat sampai dengan kewilayahan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirkamsel Kor Lantas Polri, Brigjen Pol Eri Nur Satari, Kabak Ops Kor Lantas Polri, Kombes Pol Edi Junaidi, Kapus Dik Lantas Lamp Diktat Polri, Kombes Pol Joni Hendra, Kasup Dit Wal, dan PJR Dit Gakum Kor Lantas Polri, Kombes Pol Faisal. Tim NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV.